Menanggapi hilangnya dua ekok sapi milik Pak Sungkowo yang kemarin lor. Nah, Pak Polisi melakukan penyelidikan. Guna untuk menangkap pelaku-pelaku yang gak bertanggung jawab nih. Ini sapi Pak Sungkowo nih udah mau dikurban nih. Nak lebaran lagi. Tapi malah-malangnya malah dicuri sama kamu-kamu yang gak jelas nih. Kemana informasinya? Kepantau, di pantauan, Bang Jek. Kepolisian sektor Kota Baru langsung melakukan penyelidikan atas kasus pencurian dua ekor sapi milik Sungkowo di RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, pada selasa 20 Juni 2022 kemarin. Kepolsek Kota Baru Kompol Dadak Anindito mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian dan mengumpulkan beberapa bukti terkait kejadian tersebut. Dirinya menambahkan selain memeriksa TKP, pihaknya juga memeriksa beberapa orang saksi. Dadak menegaskan pihaknya akan segera menangkap pelaku pencurian sapi untuk kurban ini karena pelaku dipastikan lebih dari satu orang. Diberitakan sebelumnya, dua ekor sapi milik Sungkowo Raib dicuri orang di RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi. Nah asnya, dua ekor sapi jenis beranakan Bali merupakan sapi untuk idul adha yang akan dikorbankan. Bahkan Sungkowo sudah menerima pembayaran DP senilai 7 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membobol pintu kandang dan membawa kabur sapi yang berada di belakang rumah korban. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.